Halo guys, gue Zalo Winters dan selamat datang di video ini Di video kali ini gue pengen bikin guys seputar Illusive Realms yang baru Karena baru banget update kemarin ya Dan seperti biasa sebelum kalian, nonton videonya jangan lupa di like dan di subscribe dulu guys Buat kalian yang belum like dan belum subscribe, oke let's go Oke guys, jadi baru aja kemarin tuh kedatangan update terbaru seputar Illusive Realms ya Yang gue seneng banget sama update ini Berarti ada harapan kalau Illusive Realms tuh akan selalu berotasi Akan selalu mendapatkan reward yang baru gitu guys, itu bagus banget guys Dan ya gue akan bikin guide-nya gimana caranya kalian nyelesain sampai ke stage 5 Dengan build gue ini dan dengan sangat mudah guys Dan ya oke, mungkin sebelum gue masuk ke dalam guide-nya Nanti gue akan liatin cuplikannya ya, full tanpa di cut sama sekali Gue ngeberesin lantai 90, eh lantai 5, sorry stage 5, lantai 90 Dan sebelumnya gue akan sedikit ngasih tau ke kalian Apa perbedaan Illusive Realms yang sekarang sama yang kemarin Karena ada beberapa perbedaan yang bener-bener basic sih menurut gue guys Oke, jadi ini adalah Illusive Realms yang sekarang Gak terlalu jauh perbedaannya Cuman ada logo terbaru disini ya, di bagian pintunya Karena kita akan ngelawan SCAR ya Kita akan ngelawan SCAR di akhir boss stage ini gitu Oke, pertama ada beberapa perbedaan ya Itu adalah tentu aja di rewardnya guys Ya ini di rewardnya ada banyak perbedaan Banyak yang udah gue ambil Cuman kita mendapatkan echo yang lumayan banyak lah dari sini Yang bisa kita dapetin di luar dari tuner Di luar dari bahan material echo itu sendiri gitu Oke, itu yang pertama Yang kedua itu adalah pasif yang bisa kita naikin di bagian lobby ini guys Ya, tadinya kita bakal banyak banget naikin sampai ke atas, sampai ke kanan gitu ya Dan segala macam ini dipersingkat Jadi cuman segini doang Cuman ya, basicnya sama kita membutuhkan memory point yang kita dapetin dengan cara mainin Illusive rooms-nya dan kita tinggal mainin aja Tinggal naikin aja pasif-pasif ini guys Dan ya, ada beberapa hal yang berbeda mungkin disini Untuk buff ya, ini ada crit rate, crit damage 40 Ada damage keseluruhan juga ya Terus disini, di tengahnya ini ada Untuk ngereset memory fragment Sama kayak kemarin Cuman bedanya untuk yang sekarang ini Sayangnya, kita harus bayar ya Kita harus bayar pake dream fragment Currency di dalam itu ada 50 Cuman gak apa-apa, gak mengganggu Dan ya, kalian juga kan pake itu lumayan jarang lah Ya, disini ada ngerestore HP Disini juga ada dapetin resonance energy Dan yang terakhir, ketika kalian tuh ngedodge Bakal ngereduce cooldown dari resonance skill sama resonance vibration Dan yang di bagian bawahnya HP, def, dan reduce damage taken Ya, jadi intinya ini banyak yang beda Ada buff-buff baru yang mungkin Ya, lebih menguntungkan lah Disini lebih mudah menurut gue guys Oke, berikutnya tentu aja di Anomaly Investigation ya guys Ini juga belum gue kelarin semua ya Karena gue kemarin ngincar selesai aja Ya, ada beberapa hadiah baru ya Kalau misalkan kalian perhatiin Dibedain sama yang kemarin Kita mendapatkan lumayan banyak premium shield took Yang bisa kita dapetin dari Illusive Realms ini Nah, ini kalian bisa ngejalanin semua quest-quest ini Kalian tinggal pake karakter siapa Ngeberesin apa, ekonya, dan lain sebagainya Mirip kayak yang kemarin Cuman beda hadiahnya Dan beda questnya aja gitu ya Disuruh ngapain Oke, berikutnya disini juga masih sama Untuk set-nya ada 1-5 Dan yang ke-90 ini gue gak tau kenapa Dibedain logonya Entahlah gitu Oke, perbedaan berikutnya yaitu Adalah untuk trial resonator ya Jadi kalau misalkan kalian pilih ya Ini di level 90 Di stage 5 Yang Illusive Realms sebelumnya Kita gak dikasih trial resonator Jadi kita harus pake resonator kita sendiri Nah, sekarang kita dikasih 2 resonator trial Yang bisa kita pake Ada Sanhua dan ada Baizi Yang mana berarti ini secara langsung ya Bisa ngebuat karakter-karakter dengan UL level kecil Bisa menyelesaikan ini dengan sangat mudah Ya, kalian tinggal ikutin guide ini aja Gue juga akan pake trial resonator gitu ya Jadi biar semua orang bisa memakai trial resonator tersebut gitu ya Buat ngeberesin statsnya Ya, jadi ada Sanhua dan ada Baizi Dan ada hal yang menjadi paling membedakan dari Illusive yang kemarin Yaitu adalah yang namanya Mematic Tuning Ini dia, Mematic Tuning Ada Ravery Memes Ada Nightmare Memes Ya, jadi ini tuh kayak Hal-hal yang bisa menguntungkan kalian Secara buff gitu ya Secara stat di in-game ya Di Illusive Realm Statsnya Tapi akan ngurangin rewardnya Sedangkan yang sebelah kanan Ini kalian akan dirugikan ya Akan mendapatkan stat-stat yang merugikan Tapi guys, hadiah dari stats tersebut Yang mana itu adalah Illusive Specimen Bakal dapet lebih banyak guys Nah, jadi itu pedanya Buat kalian yang bingung Buat kalian yang bingung seputar Mematic Tuning ya Jadi intinya kiri dan kanan ini Kiri gampangnya adalah buff kalian ya Ini tuh bakal nambahin buff di dalam statsnya Tapi ngurangin reward yang kalian dapet nih 20, 20, 20, 20, 20, 20 gitu ya Sedangkan yang kanan ini justru di-buff untuk kalian Kalian bakal dapet stat yang jelek banget ya Ini contohnya gitu Kalian bisa ngurangin def kalian gitu guys 30% dan lain sebagainya Tapi kalian bisa mendapatkan reward lebih banyak Sampai bisa ke berapa nih Bisa yang paling banyak yaitu adalah ini guys Nih ya, bisa sampai 270% Yang gue lakuin dari kemarin Nah, cuman menurut gue kalian Jangan lakukan ini Jangan pake stat kayak gini di level 90 Karena gue udah coba di level 90 Di stats 5 ya Itu susah banget guys Jadi si Scar itu punya shield Jadi semua monsternya bakal punya shield Dan darah Scar itu emang udah tebel banget Dan shieldnya itu berdasarkan HPnya Jadi shieldnya itu tebel banget Yang ngebikin kita kehabisan waktu Buat ngalahin bossnya Dan damage dia jadi gede banget Yang mana? Itu 1 hit Lo kena api-api di bawahnya aja 1 hit mati guys Jadi saran gue Ini kalian kalo pengen nguli pake ini Di stats 4 aja Di stats 4 gampang banget ya Gue udah coba full nightmare memes gitu Di stats 4 gampang banget Tapi kalo di stats 5 Rada-rada berat lah gitu Jadi ini adalah tujuannya Supaya kalian bisa mendapatkan reward lebih banyak Dan nge-baresinnya lebih cepat Bisa sampai ke 270% gitu guys Atau kalo misalkan kalian gak perlu tamat Kalian tinggal nguli-nguli aja gitu ya Nguli-nguli boleh pake nightmare memes Cuman kalo misalkan kalian amatin Di level 90 saran gue Pake salah satu ini aja Kalo kemarin settingan gue gini guys Untuk yang level 90 Gue pake ini Nambahin resonator attack 1 biji Terus gue Ambil yang Rack of despair Karena ini gak terlalu ngaruh ya Ini stamina recovery doang Ini death Jangan pernah kalian ambil Ini ngeri banget guys Terus ini Drop Of speed Symphony rank Yang juga ini gue ambil Dan satu lagi yang gue ambil Yaitu adalah ini Jadi kemarin Untuk gue nge-beresin yang level 90 Kira-kira kayak gini guys Tetep ambil nightmare memes Cuman yang gak terlalu Ngaruh lah ya Gitu ya Jadi drop kalian tuh Gak kecil-kecil banget Masih 130 gitu Dan ya kalian tinggal gas aja Dan sisanya masih sama Kalian ngumpulin elemen Ngumpulin Semakin banyak note elemen Yang kalian ambil Damage score semakin gede Disitu juga ada pilihan Echo baru Yaitu adalah Tempes mempes Cuman ya Disini gue akan fokus Guide untuk nge-beresin Level 90 Itu adalah Pake by Z Build Fusion Build Normal Attack Yang mana tuh mudah banget Kalian bener-bener Tinggal normal attack Normal attack aja Sambil nge-dodge-dodge dikit Mungkin di bagian Scarnya nanti gitu guys Dan oke Gue akan ngeliatin Full run Untuk stats 5 ya Pake by Z Trial Resonator Level 80 guys Jadi semua orang bisa pake Dan gue pake Build Fusion Let's go Kelar nih 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 Satu hit banget itu guys Oke, 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 let's go Nama-lama guys Nama-lama guys Nama-lama 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 Besok saya guys Besok ada MC juga Oh iya besok lah Ini yang penting tamat gue guys Cepatkan Cepatkan bayar Fuse effect Kenying Biasa kalo ngomong terakhir Hahaha Guys, ini bener-bener terakhir Guys, kalau entah yaudah masuk lagi aja Cepatkan kedua baru guys Sekarang gak Tadi kita masuk aja langsung diterpa gitu guys Diterpa gak tuh Langsung disikat gitu Dia 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 terinfrasi sama Ini deh General Raden di Elden Ring Kalo Raden Pedangnya dua aja Oke, gak ada Dreaming, let's go Tes keberuntungan Kanan atau kiri? Masa dari tadi kanan terus Masa kiri gak bisa dapet-dapet ya kan Oke Critret Oke lah Critret boleh Ya ampun gak disitu Tenan Oke, cakep Uh, double ulti Double ulti Double ulti Double ulti atau Wittering Dream Ini aja lah Ini aja lah Kita ambil Wittering Dreamnya ntar Jin sih kalo sama yang yang R6 Buat apanya? Buat kayak gimana ya gitu? Kalo buat Slot Moon Leadnya Yangnya gak masuk guys Gak nambah apa-apa buat Jin sih Buat paling bantu ini aja Ini aja energi aja Lebih seringin ulti pun gak Terlalu naik Damage-nya buat Jin sih Kulunya lama soalnya Kalo gak ada shieldnya, meninggal kamu dengan cepat Gak nanti Tidak 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 Jadi belum bisa menunjukkan gimana caranya ini. Banyak banget yang nanya Tauchi Yuanu kayak gimana. Tauchinya nggak punya, guys. Ntar nggak ya? Kalau gue punya Tauchi, gue liatin lah ya gimana caranya. Nah, coba inilah. Damage segede mungkin lah. Damage segede mungkin, guys. Walaupun Erno. Iya, walaupun Erno. Nggak butuh R-nya kalau Iwanu Tauchi. Nggak butuh, guys. Oke, tadi gue ngambil siapa? More TV. Dan ini ya Verina-nya nggak ada, guys. Oke, ini dia Verina-nya. Verina, Verina, Verina. Jangan sampai nggak ada, Verina. Bahaya, bahaya, bahaya. Berbahaya, guys. Ini 800. Kita ambil ini dulu, guys. Banner Weapon bisa Red Off? Nggak bisa, guys. Aduh, pakai Drapel. Nggak usah, ya. Intro Skill, Recover, Energi. Oke, ini boleh sih. Boleh, 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 boleh. Eh, training dulu. Seperti biasa. Sebeda budak. Seti biasa. Seti biasa. Seti biasa. Wah, nanti jari-geri. Tidak. basic attack, nah ini dia yang dicari next gagal ilusinya gak muncul suruh co-op, tuh katanya exit terkebuka eventnya tuh, kata Kang Duhon informasi bagus tuh pasti sama Tauci kalau buat Taukes tuh, enggak sih menurut gue enggak ada alasan ya kenapa buat Taukes doang guys Iwan U udah jadi baterai 4T nya JinShi dengan sangat mudah guys lu cukup perlu nambahin damage nya JinShi aja pake Tauci guys enggak buat Taukes doang itu lu mau dimanapun sakit damage nya enggak 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 Terima kasih. Lawan siapa sih? Lawan Arab ya kita ya, guys? Indo lawan Arab Lusunin skill Oke, kita set dulu Oke, ini cakep Nah, ini dia meteornya Cakep Key of Patient Oke, set up Nice Oke, cepatkan Jangan ambil Dreaming lah Terlalu gaca, anjir Buh, Pokemon Jangan ambil Dreaming Oke, oke. Oh, berapa. damage resonant skill oke ini enggak pangeranya itu loh tiba-tiba kemana tau gitu di PC juga sama ini udah gue open semua kamera asis, kamera korreksi, segala maksud gue matiin oke tuh udah setibuk Dua kali ulti? Lumayan buat nge-heal Lumayan, lumayan, lumayan Lumayan, lumayan Kita bisa triple heal ya Triple heal Apa sih? Lumayan lah Cukaka lanjut Jakan ke kalian Tengah Tengah Iki Kata Tidak terlalu sakit. Tidak terlalu sempat. Tidak terlalu sakit. Setelah ulti. Tidak terlalu sakitnya. Tidak terlalu sakit. Tidak terlalu sakit. Oke, ambil training Oh, ini dia Frost Bell Enemy Death, nah ini bagus sih guys ya Cuman gue butuh ini juga guys Frost Bell ya, Frost Bell 50% damage Reduce guys, penting banget tuh guys Yeah, lordly reset echo sudah tidak bisa, maksudnya reset echo bagaimana? ketinggalan tadi ya split damage, oke panjir kejepit gua bisa tadi, bisa ke tinggal keluar aja setelah 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 ini nggak bisa tadi kata siapa tuh kayak kata orang tadi lu co-op dulu abis itu keluar nanti ada lagi katanya itu mungkin kayak ngebug gitu guys nah ini dia gue cari eh kenapa tuh aku sakitnya abis itu lagi 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 uh keras banget itu guys eh oh dia berhasil guys yes guys baik hai 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 bye Terima kasih telah menonton! Ini boss keberapa? Oh, boss terakhir guys Boss terakhir ini guys Oke, kita lihat percobaan kedua Kelar kah? Percobaan kedua guys Oke, Wuthering Dream dapet Mantap Kunci dulu, kunci Jangan lupa kunci Eco skill damage Nah, ini boleh Wah, apa healing ya? Apa healing guys? Healing Tinggal 800 Bisa kah ambil The Nothra X? Bapalah, coba dulu lah Let's go! Wow, gak ada shieldnya Intinya jangan sampai dia Ini guys Jangan sampai dia 1 menit Ya, kurang Gue, mana itu dia shield gue? Pantuk Mindnya Ketirin heal Oke Nah, iya tadi emang Ketalauan shield terus Kita dièmes Oh anjir begituan sakit juga Oke, coba yang kedua aja ternyata Kayaknya Mati kamu Oke, percobaan kedua aja ternyata Kayak tadi punjung pertama gagalnya juga Gara-gara 200% sih Gara-gara ngepur sih Kalau tadi gak pake 200% bisa tadi Intinya kalau 90% jangan pake lah Jangan pake debuff lah guys Ijo aja Oke, lolos Oke guys, gue akan ngasih keterangan sedikit Barangkali dari kalian yang masih bingung gitu ya Setelah ngeliat video tadi gitu ya Video gue run stage 5 Jadi intinya yaitu adalah pake Baizi yang pertama Dengan build fusion Berarti kita harus ngambil yang pertama Stepnya itu adalah ngambil Inferno Rider Nah, berikutnya Step berikutnya itu adalah companion-nya Kalian bisa ambil Mortevi dan Verina Kalau misalkan kalian pengen cenderung nge-parry Kalian bisa pake Dungeon dan Verina Cuman Verina dan Mortevi menurut gue bagus banget Koordinat attack-nya guys Jadi kita bisa dapet tambahan damage ya Karena Baizi juga ultinya udah ada koordinat attack-nya gitu Oke, jadi itu adalah basic-nya Berikutnya adalah Sebelum dari gameplay base itu sendiri Yaitu adalah masalah training-nya Jadi kalian tuh sebisa mungkin Setiap di Memory of Training Atau di bagian buff yang training Pastiin kalian harus sampai dapetin buff Atau training yang naikin basic attack kalian Naikin basic attack kalian Dan special enhancement untuk TAN-nya guys Untuk ininya guys Si burung putihnya itu Yang tadi udah gulatin juga di stream tadi gitu ya Cuplikannya guys Jadi intinya di training kalian wajib banget Sampai dapet basic attack enhance Karena disitu powernya Nah sedangkan untuk yang di metapor ya Tentu aja kalian harus fokus ke elemen fusion Dan elemen glasio terlebih dahulu Supaya Invernor Raider kalian tuh Masuk ke level terakhir Masuk ke level maksimal Biar potensinya keluar semua Nah untuk statnya Kalian harus fokus basic attack Damage, crit rate Dan pertambahan damage gitu ya Di elemen fusion Dan jangan lupa kalian juga harus ambil meteor Itu bakal yang akan meng carry kalian banget ya Damage dari meteor itu bakal gede banget Nah sisanya guys Kalian bisa ambil untuk shield ya Memperkuat diri gitu ya Nambahin shield Misalkan ngedot dapet shield Atau diserang dapet shield gitu Atau yang frostbale tadi gitu ya Supaya kalian tuh bisa ngeluarin bell secara otomatis Ketika lagi ada shieldnya Itu bakal ngurangin damage sebesar 50% gitu Dan ya Misalkan masih ada lagi metafornya gitu Kalian juga bisa ambil Walaupun elemen yang beda ya Di luar dari Fusion atau Glacio Kalian juga bisa ambil yang Menurunin dev musuh Atau double ulti gitu ya Dimana double ulti berarti Double heal untuk Si Bazi itu sendiri gitu Nah untuk memorinya guys Untuk pintu-pintunya Kalian fokus untuk Yang pertama Cari memory of training Sampai mendapatkan Si basic attack itu ya Basic attack enhance untuk Bazi Dan sisanya kalian Fokus aja untuk memory of struggle Karena di memory of struggle itu Lebih pasti buat kalian Mendapatkan lebih banyak metafor gitu Itu adalah sarannya untuk Memorinya gitu Dan jangan lupa ketika kalian Transaksi ya Di memory of rest Dan segala macem Kalian bisa belanja Jangan sampai ketinggalan Buat beli kunci Karena kunci itu adalah Hal yang terworth Walaupun kalian tuh Beda elemen Mau kunci elemennya Elektro kayak apa Karena konsepnya Di game ini adalah Ketika kalian tuh Banyak ngumpulin elemen Damage kalian bertambah Kunci harga Cuman 200 Dan bisa mendapatkan 3 elemen gitu guys Nah jadi untuk Build tag kayak gitu Nah untuk gameplaynya Bazi itu sendiri Yang pertama kalian harus tau Yaitu adalah Seputar 4T nya Jadi yang harus kalian lakukan Yaitu adalah Ngumpulin 4T nya Dengan cara normal tag Jadi 4T itu ada 4 bar Kalian tinggal normal tag aja 4 kali Dan pastiin 4T kalian Penuh dulu 4 bar Sebelum kalian nge-skill Karena kalau misalkan Kalian tuh nge-skill Saat 4T nya 4 Biji gitu ya Atau dibandingkan dengan Saat 4T nya 0 Itu jauh banget Perbedaannya gitu Jadi si tan kalian tuh Bakal nyerang Lebih ganas lagi gitu Dan kalau misalkan Kalian tuh udah 4 4T nya ketika basic attack Tapi skill kalian Masih cooldown Kalian bisa hold attack ya Bisa heavy attack Dan langsung dilepas Supaya bisa nge-heal juga gitu Dan mengkonsumsi 4T Dan yang terakhir Ulti nya yaitu adalah Koordinat attack Dan sambil nge-heal kalian ya Dan sisanya bener-bener Tinggal normal attack Normal attack aja Jadi kuncinya main basic Kalian tinggal penuhin 4T Sebelum skill Udah itu doang Sisanya tinggal normal attack aja Udah mudah banget guys Dan oke itu video kali ini Semua membantu kalian Jangan lupa di like dan di share Gue rasa itu udah build termudah banget Bener-bener build normal attack Yang semua orang bisa Dan menurut gue Itu juga ramah main di HP ya Mungkin pas bagian scar nya aja Rada-rada mesti nge-dodge Dan mungkin kalian bisa dapetin Seal tambahan ya Yang gue gak dapetin tadi gitu guys Yang tadi tuh gue bener-bener Full damage banget gitu Dan oke itu video kali ini Jangan lupa di like dan di share Dan sampai ketemu di video gue yang lain See you guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax